Pendekar botak jilid lima tamat. Maka dari itu, biarpun dia sedang tanggung sekali mengulurkan tangannya menyerang Mole, toh tetap saja dia telah berusaha sekuat tenaganya untuk menarik pulang kedua tangannya itu. Untung saja si iblis memang dapat bergerak cepat, sehingga dia dapat menarik pulang tangannya tidak sampai kena dicengkeram oleh tangan Mole. Mole melihat cengkeramannya itu jatuh di tempat kosong. Tetapi kali ini dia tidak mau memberikan kesempatan dan ketika kepada si iblis. Begitu cengkeramannya dapat diloloskan dan dihilangkan oleh si iblis, maka dengan cepat Mole telah melancarkan lagi serangannya dengan cepat. Kali ini dia menyerang dengan jurus Pautoposiu serangan yang benar-benar cepat sekali. Dia menyerang dengan menggunakan kedua tangannya, karena jurus ilmu silat itu lebih mementingkan kecepatan tangan. Dan juga jari-jari tangan Mole yang menyerang kepada si iblis itu. Telah bergerak dengan mengandung tenaga luakang yang kuat sekali. Maka dari itu sambaran angin dari serangan itu juga sangat tajam sekali. Pun, serangan Mole selalu mengincar jalan darah dan bagian yang bisa melumpuhkan si iblis. Tetapi tidak mudah untuk menundukkan si iblis begitu saja. Karena serangan dari Mole itu selalu dapat dihilangkan oleh si iblis. Malah iblis bermuka seperti tengkorak itu, telah berulang kali menggunakan ujung serulinya yang masih dicekal oleh tangannya tersebut, telah bergerak-gerak akan menotok jalan darah si anak muda Simo itu-itu. Jalan darah yang diincar oleh si iblis adalah jalan darah yang mematikan. Kalau memang si anak muda itu tertotok salah satu jalan darahnya, berarti tidak akan menemui kebinasaannya. Hal itulah yang sangat membahayakan sekali bagi diri Mole. Maka dari itu, Mole tidak mau membiarkan jalan darahnya sampai kena ditotok oleh ujung serulinya orang bermuka seperti tengkorak itu. Dengan cepat dia telah bergerak dengan ginkeng yang sempurna sekali, sehingga kedua orang yang sedang bertempur itu berkelebat-kelebat seperti juga dua sosok bayangan saja. Pena yang melihat hal itu jadi kagum sekali kepada Mole. Si iblis bermuka seperti tengkorak itu sebetulnya mempunyai kepandayan yang tinggi sekali. Pena sendiri merasakan bahwa dirinya masih belum tentu dapat mengalah diri si iblis. Dengan sendirinya dia juga heran melihat bahwa sekarang Mole dapat mengimbangi kepandayan si iblis. Malahan tampaknya Mole dapat mendesak iblis itu berulang kali. Inilah memang suatu kejadian yang benar menakjubkan sekali bagi diri Pena. Sehingga dia jadi mengawasi dengan metu, tak berkedip jalannya pertempuran. Sedangkan Mole dan si iblis masih bertempur dengan seru. Kedua-duanya telah mengeluarkan ilmu silat simpanan mereka. Angin menderu-deru berasal dari angin pukulan kedua orang ini. Dengan sendirinya, debu-debu jadi bertebaran. Pena yang berdiri agak kejauhan dari tempat itu dapat merasakan betapa santernya angin serangan kedua orang yang sedang bertempur itu. Hal ini menunjukkan betapa tingginya luakang kedua orang itu, Mole dan si manusia bermuka seperti tengkorak. Dan yang benar penasaran adalah si manusia bermuka tengkorak. Itu. Karena belum pernah selama hidupnya dia menemui tandingan. Pena sendiri sebetulnya merasa satu tingkat di bawahnya, maka dengan begitu, berarti dia tidak pernah menemui lawannya yang setimpal. Tetapi sekarang, seorang anak muda seperti Mole, telah dapat mengimbangi dirinya, malah yang lebih hebat lagi, dirinya si iblis itu telah selalu juga kena didesak oleh Mole, didesak oleh pukulannya yang hebat dan mendatangkan angin luar biasa itu. Dan saking kusarnya, maka si iblis berulang kali jadi berjingkrak. Hal itu disebabkan karena selama itu dia masih belum juga dapat merubuhkan Mole. Dengan cepat telah belasan jurus lagi mereka lalui lagi. Dan, dengan begitu menandakan bahwa kepandayan Mole berimbang dengan kepandayan si iblis. Dan malah menurut pandangan dari Pena, kepandayan Mole jadi lebih tinggi satu tingkat kalau dibandingkan dengan kepandayan si manusia bermuka seperti tengkorak hidup itu. Dengan berjingkrak-jingkrak murka, si iblis telah berulang kali melancarkan serangannya. Dan juga, setiap serangannya itu sangat telengas dan bengis sekali. Kalau memang sampai Mole mengimbangi serang oleh serangan si iblis, maka dengan sendirinya dah akan menjadi mayat dan arwahnya akan terbang menghadap kegiam loong. Inilah hebat. Tetapi si iblis rupanya telah salah perhitungan. Di dalam dunia persilatan terdapat kata, Ketenangan akan membantu banyak untuk kita memperoleh kemenangan, maka kegugupan dan kegelisahan, akan mengurangi kesempatan untuk kita memperoleh kemenangan itu. Itulah. Dengan bergusar dan berjingkrak-jingkrak karena menuruti hawa amarah dan perasaan murkanya, Maka setiap serangan dari si iblis selalu juga mengenai tempat kosong, yang berarti juga akan menyebabkan kesempatan untuk Mole merebut kemenangan bagi dirinya sangat besar sekali. Mole juga senang melihat si iblis bergusar begitu, karena dengan caranya bergusar berarti Mole mempunyai kesempatan yang besar untuk menang dan merubuhkan iblis tersebut. Sengaja malah Mole telah berulang melancarkan serangan-serangan yang membuat si iblis jadi tambah bergusar. Juga Mole telah mengeluarkan kata ejekan untuk lebih membangkitkan hawa amarah dari si iblis. Dan benar saja, dengan berjingkrak dan berulang kali mengeluarkan suara bentakan saking murkanya, maka si iblis telah melancarkan serangannya. Dia jadi menyerang dengan membabi buta, serabutan. Hal itu benar telah menguntungkan sekali bagi diri Mole. Maka dari itu, dikala orang menyerang dirinya dengan serabutan begitu maka dengan cepat sekali, Mole juga telah menggerakkan tangannya. Dia telah menghadang dan menangkis tangan kiri dari si iblis. Kemudian dengan mengeluarkan suara bentakan yang keras sekali, maka dia telah menggerakkan tangan yang lainnya untuk menghajar lambung orang. Seketika itu juga lambung dari si iblis telah kena hajar. Bu-u-uk terdengar suaranya yang keras sekali. Tampak tubuh si iblis telah terpental disertai oleh suara jeritan kaget dari si iblis. Tubuh iblis itu jadi ambruk di tanah dengan keras, di tepi sungai itu, hampir saja dia tercebur di sungai tersebut. Begitu juga Paina telah melihat hal tersebut, dia jadi kaget luar biasa. Dia pun telah mengeluarkan suara seruan tertahan. 19. Tetapi si iblis yang mempunyai muka seperti tengkorak itu ternyata memang kuat sekali. Begitu lambungnya kena dihajar oleh Mole, biarpun dia telah mengeluarkan suara jeritan tertahan, toh tetap saja dia masih bisa melompat bangun dengan cepat. Begitu dia dapat melompat berdiri hegitu dia mengeluarkan suara bentakan yang keras sekali, dia menerkam dan menerjang Mole lagi. Malah kali ini tampaknya si iblis jadi nekat benar, dia sampai menerjang dengan mengeluarkan suara bentakan yang keras sekali, menerjang dengan mengerahkan seluruh tenaga luakangnya pada kedua tangannya, sehingga angin serangannya itu waktu serangannya belum lagi sampai pada sasarannya. Mole telah dapat merasakan betapa kuatnya tenaga serangan tersebut. Mole mengetahui bahwa serangan orang ini, si iblis yang bermuka seperti tengkorak itu tidak bisa dibuat main, karena sekali saja dirinya kena hajar, berarti tidak akan binasa. Lagipula, si iblis bermuka seperti tengkorak itu telah mengerahkan hampir seluruh tenaganya, maka tenaga serangannya itu jadi berlipat kali lebih besar dari serangannya yang pernah dilancarkan kepada Mole. Maka dari itu, Mole tidak berani ayal untuk menghindarkan diri dari serangan si iblis. Begitu dia melompat ke samping, dia juga telah menggerakkan kakinya untuk menendang ke arah kemaluan si iblis. Dengan mengancam begitu, maka Mole mengharapkan agar si iblis menarik pulang serangannya. Hal itu memang ternyata memperoleh kebenarannya. Mole berhasil mengancam diri si iblis. Biarpun dia telah nekat, tetapi hal itu, kalau memang si iblis akan meneruskan serangannya tersebut, berarti dirinya yang akan tertendang binasa. Dengan begitu, dia juga tidak mau membiarkan dirinya yang menjadi korban dari tendangan Mole. Hebat sekali dia dapat bergerak dengan cepat menghindarkan diri dari tendangan Mole, malah dia juga telah dapat menarik pulang serangannya. Si iblis bermuka seperti tengkorak itu bukan menarik pulang serangannya begitu saja terus lantas berdiam diri, karena dia setelah dapat mengelakkan tendangan dari Mole, maka tangannya telah membarengi menyerang ke arah lambung dari pemudamu tersebut, kemudian juga mengincar dada dari Mole. Hebat sekali serangan susulan dari si iblis. Karena sekarang ini dia juga menyerang dengan mengerahkan hampir seluruh tenaga WE Kangnya, yang menyebabkan kalau memang lambung dan dada dari Mole kena dihajarnya berarti tidak akan dapat membinasakan Mole. Memang hebat sekali. Dan juga memang luar biasa kera menyerang si iblis tanda seru. Mole juga terkejut waktu tendangannya dapat dihilangkan oleh si iblis dan malah dia dibarengi menyerang lagi ke arah lambung dadanya, hal ini membuat Mole jadi terkejut juga. Sebagai seorang jago yang kosen, tetapinya Mole tidak menjadi gugup menghadapi hal itu. Biarpun dia terkejut, namun dengan cepat dia dapat menguasai dirinya. Saat itu tangan si iblis sudah tinggal beberapa dem lagi dengan dirinya. Dan kalau memang Mole kurang cepat untuk dapat mengelakannya, berarti dirinya yang akan dapat dirubuhkan oleh si pengemis. Maka dari itu, biarpun serangan lawan telah dekat dengan dirinya, Mole tidak menjadi gugup. Dengan cepat dia telah menggerakkan kedua tangannya, dia telah menggerakkan tangannya setengah lingkaran, kemudian dengan cepat sekali, dia telah menyempok tangan kiri si iblis yang menyambar. Dadanya, kemudian dengan menarik napas, dia telah mengempiskan lambungnya beberapa dem, yang membuat serangan tangan kanan dari si iblis jadi jatuh beberapa dem di tempat kosong terpisah dengan ambung Mole. Mole tidak berhenti sampai di situ saja, karena dengan cepat kedua tangan telah bergerak lagi. Cepat sekali tangan Mole bergerak. Karena begitu dia dapat menangkis serangan tangan kirinya si iblis yang mengincar dadanya dengan tangan kanannya, maka tangan kiri Mole telah meluncur dengan cepat sekali, menghantam kepada dada si iblis. Si iblis jadi kaget bukan main. Semangatnya terbang dan hatinya mencelos. Dia sampai mengeluarkan suara teriakan kaget dan cepat mau melompat mundur. Tetapi tangan Mole lebih cepat lagi. Duk dada si iblis telah kena dihajarnya dengan telak oleh tangan Mole. Seketika itu juga tubuh si iblis jadi terpental dan amruk lagi di tanah. Tubuh si iblis melingkar di tanah, dia menggeliat dan dengan kesakitan yang hebat. Si iblis tidak bisa lantas bangun berdiri lagi seperti tadi. Dia hanya mengeluarkan suara rintihan. Mole masih berdiri di tempatnya berdiri, dan Paina lelaki tua itu jadi berdiri seperti orang kesima. Paina seperti juga tidak mempercayai akan penglihatan matanya. Dia memandang dengan mat mendong kepada si iblis dengan mat yang tak berkedip di mana si iblis masih melingkar di tanah dengan memegangi dadanya karena menanggung perasaan sakit yang luar biasa. Kemudian memandang Mole. Kemudian menatap ke arah si iblis lagi. Tak ada sepatah katapun yang keluar dari bibirnya lelaki tua yang bernama Paina ini. Seumur hidupnya baru kali ini dia melihat seorang anak muda sebaya diri Mole bisa merubuhkan seorang jago ternama dan berkepandaian tinggi seperti si iblis. Hal itu bisa menandakan betapa tingginya kepandaian dari Mole. Sedangkan Mole telah melihat hasil serangannya yang telah berhasil melumpuhkan diri si iblis, dia jadi menghampirinya. Anak Aluda ini, Mole, yang berpakaian-pakaian sastrawan serba putih itu, telah merangkapkan kedua tangannya menjurah kepada si iblis. Bo Ampue meminta maaf sebesarnya karena telah salah tangan melukai Elo Oci Ampue kata anak muda si Mo ini. Metu si iblis mendelik. Baru saja dia mau memaki, atau seketika itu juga dia merasakan dadanya sakit benar dia sampai mengeluarkan suara kesakitan dan alisnya berkerut. Dia meringis menahan perasaan sakitnya itu dan batal memaki Mole. Mole melihat penderitaan orang. Dia jadi kasihan juga, hatinya Iba melihat keadaan si iblis. Apakah luka yang diderita oleh Elo Oci Ampue cukup beratannya Mole lagi? Tetapi si iblis tidak menyahuti, dia hanya meringis menahan perasaan sakitnya. Dia juga mengeluh. Tak bisa si iblis menuruti kemarahan dan kegusaran hatinya, sebab setiap dia mau memaki anak muda si Mo itu, maka dia merasakan dadanya sakit sekali tanda seru. Maka dari itu, dia jadi berdiam diri terus tanpa bisa memakinya. Melihat penderitaan orang, Mole jadi tidak tega dan anak muda si Mo tersebut jadi tidak enak hati karena dia telah menghajar si iblis dengan tangan yang keras dan bengis begitu. Pena yang melihat si bocah menghampiri si iblis, juga telah menghampiri. Siau hiap ternyata kau mempunyai kepandaian yang begitu tinggi. Terima kasih atas bantuan you, kata Pena sambil merangkapkan tangannya memberi hormat kepada Mole. Hal ini membuat Mole jadi tersipu cepat dia membalas penghormatan Pena. Jangan berkata begitu, Elo Ociampoe kata Mole cepat. Kalau memang tadi Bo Ampoe turut mencampuri urusan Elo Ociampoe berdua, karena Bo Ampoe tidak mau kalau memang salah seorang di antara Elo Ociampoe sampai jatuh korban. Mendengar perkataan Mole, Pena menghela nafas panjang. Memang seharusnya kami tidak boleh bermusuhan kata Pena dengan suara yang perlahan. Seharusnya kami tetap bersahabat. Hanya saja, disebabkan soal yang kecil saja, karena disebabkan satu jurus ilmu silat yang kami ciptakan bersama itu memperoleh tentangan berdua, menyebabkan pertikaian tumbuh terus. Untung saja ada siam hiap yang telah memisahkan diri kami tanda seru. Dan setelah berkata begitu, Pena telah menoleh kepada si iblis bermuka seperti tengkorak itu. Hei lo otoa apakah kau tidak kenapa napa tegur si tua Pena itu sambil tertawa mudahan saja kau tidak memperoleh luka yang berat atas hajaran siam hiap ini tanda seru. Mendengar perkataan Pena, si manusia bermuka seperti tengkorak itu memperdengarkan suara tertawa dinginnya, dia murka sekali. Biar mampus aku akan menjadi setan penasaran kata si iblis dengan suara yang keras. HMM aku tidak menyangka bahwa kau adalah seorang manusia rendah, karena kau takut menghadapi diriku, maka kau telah mengundang seorang bocah cilik setan itu kau memang seorang yang tidak tahu malu. Setelah memaki begitu, si iblis orang bermuka seperti tengkorak tersebut telah menoleh kepada Mole, dia mendeliki anak muda si Mo itu. Mole tidak mau melayani sikap orang itu, karena dia mengetahui bahwa si iblis sedang menderita kesakitan yang hebat. Pena juga tidak melayani makian si iblis yang mempunyai wajah seperti tengkorak itu. Tanda bintang. Siow Yap kau sekarang memang telah melihat dan menyaksikan bahwa di antara kami tadi telah terjadi suatu pertempuran tenaga luakang. Siapa yang terkalahkan, tentu akan menderita luka-luka berat atau terbinasakan. Maka dari itu, ku kira ada baiknya kau mengetahui kisah dari pertikaian kami ini, sebabmu sababnya, karena tadinya kami ini adalah dua orang bersahabat yang sangat baik sekali yang akhirnya telah menjadi dua orang musuh besar, seperti juga dua orang musuh buyutan tanda seru. Setelah berkata begitu, Pena menghela nafas lagi. Mole hanya mengangguk, Ketika dia melihat si iblis masih mengerang-gerang kesakitan menahan perasaan sakit pada dadanya itu, Mole jadi kasihan. Tunggu dulu lo ociampue tanda seru kata Mole kepada Pena. Aku mau melenyapkan perasaan sakit pada diri lo ociampue ini. Dan setelah berkata begitu, Mole melangkah lebih dekat ke si iblis. Dia mau berjongkok. Si iblis melihat orang berjongkok di dekatnya, dia mau menerjangnya untuk melancarkan serangan dengan sisa tenaganya, karena dia duga orang mau melakukan niat buruk pada dirinya. Tetapi dia belum lagi bergerak, dia telah melihat Mole telah berjongkok di sisinya tanpa ragu. Juga anak muda ini telah berkata diamlah lo ociampue. lo ociampue mau mengobati dan mengurangi perasaan sakit yang diderita oleh lo ociampue. Lagi pula Mole telah mengulurkan tangannya untuk merabah dada si iblis bermuka seperti tengkorak tersebut. Biarpun dia digelari seorang iblis, toh hati orang ini sangat baik sekali. Dia melihat Mole bermaksud pada dirinya ingin mengurangi perasaan sakit yang sedang dideritanya itu, menyebabkan si kakek bermuka seperti tengkorak itu, yang dipanggil sebagai iblis oleh Paina, jadi membatalkan maksudnya untuk menyerang Mole. Dia membiarkan tangan Mole memegang dadanya. Mole mengerutkan alisnya waktu dia dapat memegang dada si iblis. Kemudian dia memegang nadi tangan orang yang disebut si iblis. Yang mempunyai muka seperti muka tengkorak itu. Si anak muda Shimo ini juga telah mengerutkan alisnya lagi. Si iblis lang melihat orang selalu mengerutkan alisnya segera juga mengetahui bahwa luka pada dirinya telah berat benar. Dengan sendirinya dia jadi murka lagi, karena biar bagaimana dia dapat merasakan, semua ini disebabkan oleh Mole. Paina juga telah menghampiri. Bagaimana keadaan dia tanya Paina dengan penuh kekhawatiran. Mole menggelengkan kepalanya. Lukanya berat sekali tanda seru menyahuti anak muda Shimo ini. Penyahutan Mole untuk Paina itu telah membuat si iblis jadi tambah murka. Baru saja dia mau mementak dan menyerang si anak muda Shimo itu, atau seketika itu juga hatinya jadi mencelos, semangatnya terbang, dia melihat Mole menggerakkan tangannya mau menotok jalan darah potohiatnya. Dia sampai mengeluarkan seruan tertahan. Dengan mengerahkan sisa tenaganya dia berusaha menangkis totokan si anak muda pada potohiatnya karena siapa saja yang tertotok jalan darah potohiatnya itu, tentu dia akan menemui kebinasaannya. Sebagai seorang jago kawakan, si iblis memang sudah mengetahui benar. Begitu juga Paina. Dia jadi terkejut sekali, dia sampai mengeluarkan seruan tertahan waktu dia melihat Mole tahu ingin menotok jalan darah potohiatnya si iblis. Tetapi gerakan si iblis terlambat, begitu juga Paina, tidak sempat untuk mencegah, karena gerakan si anak muda Shimo itu sangat cepat sekali, sehingga dengan telak jalan darah potohiatnya si iblis telah kena ditotok. Si iblis jadi mengeluh. Dan seketika itu juga dia merasakan tubuhnya menjadi lemas tak bertenaga dan dia merasakan tubuhnya sakit luar biasa sekali. Paina telah melompat kepada Mole dengan wajah yang merah padam. Kau-kau-kau telah membunuh dia tanda seru bentaknya dengan suara yang gemetar. Aku-aku tidak menyangka hatimu bisa sejahat itu tanda seru. Nyata dan kelihatan benar bahwa Paina sangat bergusar sekali, dia murka melihat si anak muda Shimo itu menotok jalan darah potohiatnya si iblis, karena dengan menotok jalan darah potohiat si iblis, berarti Mole sama saja membunuh iblis itu. Tetapi Mole sangat tenang sekali. Sabar. Sabar loo ciam poe tanda seru katanya dengan sikap yang tenang. Aku akan menerangkan kepadamu sebabnya aku menotok jalan darah potohiatnya tanda seru. Sabar hu. Kau tegas-tegas telah menotok jalan darah potohiatnya, maka dengan sendirinya kau telah membunuhnya. Tak ada obat dewa yang bisa menghidupkan orang kembali setelah potohiatnya tertotok, karena setiap potohiatnya tertotok, orang akan binasa dengan seketika. Tanda seru. Dan tampaknya Paina sangat berangkali, wajahnya merah padam, dia juga tampaknya sudah bersiap-siap akan menerjang kepada Mole dengan segala kemurkaannya. Nol. Amun Mole sangat tenang sekali, dia juga bisa memperlihatkan senyumnya. Diulap-ulapkannya tangannya. Jangan marah dulu, loociampoe. Jangan bergusar dulu. Dengarlah dengan tenang. Aku berani jamin loociampoe yang ini, yang tertotok potohiatnya olahku tidak akan binasa. Malah dengan tertotok potohiatnya tersebut, jiwanya mungkin masih bisa tertolong, karena hanya dengan jalan menotok potohiatnya itulah kita bisa menolong jiwanya. Hanya saja, kekuatan luokang dari loociampoe ini akan berkurang namun hal itu tidak menjadi soal, asalkan jiwa loociampoe tersebut bisa tertolong. Mendengar keterangan dari Mole, Paina jadi berdiri lagu. Dia seperti juga tidak mau mempercayai keterangan Mole, sebab sepengetahuannya, setiap orang yang tertotok jalan darah potohiatnya maka orang itu akan menemui kebinasaannya. Tetapi sekarang Mole mengatakan bahwa dengan jalan menotok potohiatnya si iblis, maka jiwa si iblis masih bisa ditolongnya tanda seru. Apakah perkataan anak muda si Mole ini bisa dipercaya? Hal itu benar membuat Paina jadi ragu dan bimbang sekali. Melihat keraguan orang, Mole tersenyum. Percayalah kepada Boampoe tak nantinya Boampoe mau mencelakai kawan dari loociampoe ini, karena dengan begitu, aku juga seperti juga tak ada gunanya tadi ingin melerai perkelahian dari loociampoe. Berdua nah coba loociampoe lihat, kalau memang loociampoe itu tidak bisa hidup terus, berarti dia memang telah meninggal, tetapi kenyataannya, dia masih tetap hidup, dia masih bernafas, maka dari itu, jiwanya memang dapat ditolong setelah potohiatnya tertotok tanda seru. Setelah berkata begitu, Mole mengawasi ke arah si iblis yang mempunyai muka seperti tengkorak tersebut. Dia melihat orang bernafas perlahan-lahan dan teratur, seperti orang yang sedang tidur. Pena juga melihat itu. Dia jadi heran berbareng bingung. Mengapa dia tidak binasa setelah ditotok jalan darah potohiatnya menggumam lelaki tua yang bernama Pena ini? Mendengar si lelaki tua bernama Pena ini menggumam, dengan sendirinya Mole jadi tersenyum, dia menoleh kepada Pena. Sudah Boampoe katakan biar batai mana loociampoe itu tidak akan menemui kebinasannya, karena dengan tertotok jalan darah potohiatnya, berarti tidak akan tertolong. Nah loociampoe bisa melihat, napasnya sudah teratur kembali, bukan? Pena memang melihat napas dari si iblis yang mempunyai potongan muka seperti tengkorak itu telah teratur kembali seperti biasa. Seperti tidak sedang terluka. Hal ini benar telah membuat Pena jadi heran dan benar tidak mengerti. Dia sampai mengawasi dengan kesima. Mole tersenyum lagi melihat lagak lelaki tua yang bernama Pena. Ini, kita masih harus menunggu selama satu batang pemasangan hio. Nanti dia akan tersadar dengan sendirinya, dan dikala dia tersadar, maka Boampoe harus cepat menotok jalan darah siang pohyat dan yang pohyatnya dengan secara berbareng, Mole menerangkan. Mendengar penjelasan dari Mole, Pena jadi semakin berdiri bengong. Kedua jalan darah yang disebut oleh Mole itu, siang pohyat, adalah dua jalan darah yang benar sangat berbahaya sekali bagi keselamatan diri. Kalau memang sedang bertempur dan kedua jalan darah itu sampai kena diserang tertotok oleh lawan, berarti tidak akan menemui kebinasaannya. Apalagi Pena sekarang mendengar bahwa Mole akan menotok kedua jalan darah yang disebutkannya itu secara berbareng, hal ini membuat Pena jadi tambah memandang dengan bengong tak mengerti. Sedangkan satu jalan darah itu saja kalau tertotok, sudah sangat membahayakan jiwa. Sekarang menurut Mole dia akan menotok duanya secara. Sekaligus, hal ini membuat Pena benar jadi tidak habis pikir. Untuk tidak mau mempercayai perkataan Mole dia jelas tidak mempunyai alasan. Sebab tadi tegas Mole telah menotok jalan darah pohyatnya dari si iblis, toh sekarang kenyataannya si iblis masih hidup, dan malah tampaknya pernapasan dari si iblis sangat teratur sekali. Padahal, kalau memang orang tertotok jalan darah pohyatnya, tentu dia akan terbinasa dengan mengalami peradangan darah, pembuluh darah akan pecah dan darah segar akan mengalir dan mengucur keluar dari hidung, telinga mulut dan pori kulit. Tetapi kenyataannya sangat berlainan sekali. Bukannya binasa malah tampaknya wajah si muka yang mirip tengkorak itu jadi tambah segar dan pernapasannya telah teratur kembali. Hal ini benar membuat Pena jadi bingung. Dia jadi hanya memandang dengan metemendelong. Mole telah tertawa. Pena sebetulnya siapakah nama besar dan gelar dari kawan loociampoe tanya Mole kemudian. Pena seperti baru tersadar. Dia memandang Mole, kemudian dia menoleh kepada si iblis kawannya itu, dan kemudian baru dia menoleh kepada Mole lagi. Akhirnya Pena menghela nafas. Dia si Owiyang dan bernama Kong. Gelarannya adalah Hitkuye Bancie kata Pena menyebutkan nama dan gelaran dari si iblis yang mempunyai muka seperti tengkorak itu, yang gelarannya itu Hitkuye Bancie, berarti iblis tunggal berjari tangan 10 ribu. Hebat sekali gelaran dari Owiyang loociampoe kata Mole tersenyum. Pena mengangguk. Ya, memang agak menyeramkan gelarannya itu. Dia sebetulnya adalah seorang yang berhati sangat baik sekali. Suka menolong orang. Kami telah mengikat tali persahabatan 20 tahun yang lalu, dan aku telah mengetahui sifat dan pribadinya. Dia sangat baik sekali. Hanya saja disebabkan wajahnya telah rusak sejak kecil, waktu dia berusia 5 tahun mukanya telah tersiram oleh minyak panas, maka mukanya itu jadi rusak dan orang di dalam rimba persilatan dan kalangan dunia persilatan, sungai telaga, jadi memberikan gelaran Hitkuye Bancie kepadanya. Tanda seru menerangkan Pena lagi dengan suara yang agak perlahan, lesu sekali tampaknya. Mole jadi memandang kepada Pena dengan penuh perhatian. Lalu kenapa tadi loo Chiampoe berdua bisa saling tempur dengan dekat dan seperti juga sedang mengadu jiwatanya Mole kemudian. Mendengar pertanyaan si anak muda si Mo itu, kembali Pena. Menghelah napas. Ya sebetulnya ini salah kami berdua kata si lelaki tua yang bernama Pena ini. Kami telah bekerja sama dan dengan bekerja sama itu, kami telah menciptakan sejurus ilmu silat yang lihai luar biasa, tetapi akhirnya di antara kami timbul pertentangan, aku menginginkan ilmu silat itu kelembekan, tetapi kawanku itu, orang si O yang tersebut, menginginkan menggunakan tenaga keras. Kami jadi berbeda pendapat, dan akhirnya semakin lama jadi semakin hebat pertentangan kami. Maka dari itu, akhirnya kami telah mengambil suatu keputusan kami akan bertemu lagi tiga tahun kemudian, setelah masing melatih ilmu itu. Dan setelah berselang tiga tahun kami bertemu dan seperti apa yang kak saksikan, memang orang si O yang itu yang lebih menang, dia hampir bisa merubuhkan diriku dengan tiupan serulinya itu. Mendengar cerita dari Paina, Moley mengelah nafas. Oh jadi lo ociampuai berdua telah melatih tenaga dalam dan melatih ilmu suara untuk merubuhkan lawan tanya Moley. Paina mengangguk. Benar ternyata o yang kong memang lebih unggul dari diriku tanda seru. Untung saja ada kau yang telah memisahkan kami, kalau tidak, aku tentu akan dapat dirubuhkan dan terbinasa oleh tekanan tenaga luakangnya orang si O yang itu, yang telah menggunakan tenaga keras untuk menindih tenaga lemek tanda seru. Moley mengangguk. Mungkin lo ociampuai kurang berlatih kata Moley. Biasanya yang ku ketahui, malah tenaga lemek yang bisa menindih tenaga keras. Dengan kelunakan kita merubuhkan yang keras tanda seru. Paina tertawa getir. Memang perkataanmu itu ada benarnya juga kata Paina. Tetapi atau memang juga aku ini tidak mempunyai bakat, sehingga aku tidak bisa memperoleh kemajuan yang pesat sekali tanda seru. Dan setelah berkata begitu, Paina telah menghela nafas lagi. Moley kasihan melihat sikap dari orang tua yang bernama Paina. Ini, ku kira kalau memang lo ociampuai mau berlatih terus tentu. Lo ociampuai akan memperoleh kesempurnaan. Orang tidak boleh lantas berputus asa kalau memang dia menemui kesulitan di dalam usahanya. Paina mengangguk membenarkan perkataan Moley. Dia juga kagum atas luasnya pemikiran anak muda Simo yang ada di hadapannya ini. Memang benar apa yang kau bilang ini kata Paina cepat. Tetapi aku memang tidak mempunyai bakat sebaik dari orang Sioyang itu. Maka dengan sendirinya bisa saja terjadi suatu kemungkinan bahwa aku jadi agak tertinggal di dalam menyempurnaan silat dan ilmu weokang. Yang kami temui dan ciptakan bersama itu tanda seru. Moley tertawa, dia menghibur orang tua yang bernama Paina ini. Jangan lo ociampuai berkata begitu tanda seru kata Moley dengan cepat. Karena dengan berputus asa, manusia tidak akan memperoleh kemajuan. Tanda seru. Bukankah Kong Hucu telah mengatakan jadilah manusia yang mempunyai keinginan, karena dengan keinginan yang muncul di hatimu biarpun rasa ingin itu hanya setitik dibu, tetapi besar sekali fakadahnya bagi hidup masa depanmu. Mendengar perkataan Moley, Paina tertawa pahit. Memang aku sering berputus asa kalau sedang menghadapi kesulitan, katanya kemudian. Tetapi aku pun memang tidak mempunyai kemajuan untuk maju lagi. Moley tertawa mendengar perkataan Paina, dia menggelengkan kepalanya. Salah besar kalau memang lo ociampuai berkata begitu, karena dengan berputus asa begitu tak nantinya lo ociampuai akan dapat melatih ilmu lo ociampuai sampai mencapai titik kesempurnaannya. Maka dari itu, berlatihlah terus, tak ada malah ada untungnya kepandaian lo ociampuai akan bila sempurna lagi. Paina berdiam diri sesaat, tempatnya dia seperti orang yang kesima menatap ke arah tempat yang jauh sekali. Rupanya kata dari Moley telah kena dan bersarang benar di dalam hatinya. Tahu dengan mengeluarkan seruan girang, dia telah menepuk pahanya. Kau benar siau hiap. Kau benar kata Paina dengan suara yang hilang dan polos. Kau memang benar. Nasihatmu itu sangat berharga sekali, kau telah menghidupkan harapan baru di dalam hati yang telah gersang ini. Dan setelah berkata begitu, Paina telah merangkapkan kedua tangannya memberi hormat kepada Moley. Hal ini membuat Moley jadi gugup. Cepat dia menyingkir. Namun Paina telah terus juga merangkapkan kedua tangannya memberi hormat kepada Moley, sehingga mau tak mau akhirnya Moley harus menerima pemberian hormat itu. Dia juga jadi merangkapkan kedua tangannya. Dia telah membalas pemberian hormat dari Paina. Sedang Moley akan berkata lagi, tahu Aoyang Kong telah menggeliat dengan mengeluarkan suara rintihan yang perlahan. Paina dan Moley jadi girang sekali, cepat mereka menghampiri. Mereka melihat wajah Aoyang Kong telah berubah terang bersemu merah. Juga napasnya sangat teratur sekali. Begitu Aoyang Kong membuka kelopak matanya, maka dia telah melihat betapa Paina dan Moley tampaknya sedang menghuatirkan benar dirinya. Dengan seketika itu juga dia merasa berterima kasih kepada kedua orang itu. Dia menarik napas dalam. Seketika itu juga dia telah menoleh kepada Moley. Baru saja dia mau membuka mulut untuk berkata, Moley telah memberi tanda kepadanya agar dia jangan bersuara dulu. Aoyang Kong jadi heran, baru saja dia mau bertanya juga, tahu tangan si anak muda si Mo itu telah bergerak menotok dua jalan darah lainnya. Seketika itu juga dia merasakan perasaan segar menyelusup ke dalam tubuhnya tanda seru. Dan anehnya seketika itu juga dia dapat menggerakkan kaki dan tangannya. Dia jadi girang sekali, dengan cepat dia telah melompat bangun. Dan dia berhasil. Paina yang melihat hal ini juga jadi gembira sekali. Akhirnya kan sembuh juga, elo otoa tanda seru kata Paina dengan suara yang girang. Aoyang Kong tersenyum. Ya, aku telah sehat lagi aku merasa segar sekali, dadaku lapang. Tanda seru dan setelah berkata begitu, Aoyang Kong telah menoleh kepada Moe, dia telah merangkapkan tangannya. Terima kasih atas pertolongan yang telah kau berikan untukku kata Aoyang Kong. Sebetulnya semua kerusuhan ini dan terlukanya diriku ini disebabkan dirimu, namun aku tidak mempersalahkan dirimu, karena kau juga mungkin tidak sengaja melakukannya. Hanya yang sangat mengherankan hatiku kepandayanmu itu yang sangat tinggi sekali siapakah gurumu yang kosen yang bisa mempunyai seorang murid yang begini hebat di dalam usia yang semudah kau? Wajah Moe jadi bersemu merah orang telah memuji dirinya. Dia jadi tersipu-sipu. Bu Ampue memang mau menyatakan maaf Bu Ampue kepada Lo Oci Ampue Tanda Seru kata Moe dengan cepat. Dan tentang guru Bu Ampue, tidak bisa Bu Ampue jelaskan di sini, karena Bu Ampue masih mempunyai kesulitan. Mendengar perkataan Moe, Aoyang telah mengangguk mengerti. Memang biasanya di dalam dunia persilatan atau dunia sungai telaga. Kalau seseorang mempunyai keberatan disebabkan sesuatu hal yang tidak bisa dikatakan untuk menerangkan keadaan dirinya atau siapa gurunya, maka orang itu tidak boleh memaksanya. Itu sudah menjadi hukum dari rimba persilatan. Maka dari itu, Aoyang Kong juga tidak mendersaknya. Dia mengangguk mengerti. Kulihat kau mempunyai kepandayan yang sangat tinggi sekali, maka kalau memang kau tidak memandang hina kepadaku, aku bermaksud. Untuk mengangkat tali persaudaraan dengan dirimu. Apakah kau bersedia untuk meluluskan permintaanku itu kata Aoyang Kong kemudian. Moe terkejut sekali mendengar perkataan orang si Ooyang tersebut. Belum lagi dia menyahuti, atau Paina juga telah berkata juga. Benar. Aku pun kalau memang tidak dipandang rendah, aku ingin sekali mengangkat kau menjadi adik kecilku. Penawaran dari kedua orang itu yang mengandung maksud baik, tidak dapat ditolak Oeh Moe. Dia takut nanti kedua orang dari golongan tua itu jadi tersinggung oleh tolakannya itu. Terima kasih atas kesediaan dari Locian Pue. Berdua Boam Pue hanya seorang yang bodoh tak berpendidikan. Maka dari itu, dengan diangkat menjadi saudara angkat dari Locian Pue berdua. Bukankah itu merupakan rejeki yang tidak boleh diharapkan sebelumnya oleh Boam Pue tanda seru. Aoyang Kong dan Pai tertawa, mereka senang dan girang sekali. Karena secara tak langsung Moe memang telah menerima penawaran mereka. Lagi pula, mereka senang melihat sikap dari Moe yang bisa bawa diri, yang selalu merendah. Walaupun kepandayan dari anak muda si Moe itu luar biasa sekali. Untuk selanjutnya mengingat dari usia, maka aku menjadi To'ako, Aoyang Kong menjadi Seng Jiko, dan kau menjadi si Seng Te'e. Tanda seru. Bagaimana? Akur kata Paina. Aoyang Kong dan Moe yang menyatakan setuju. Mereka segera juga sembah yang menghadap ke langit memanggutkan kepala mereka tujuh kali. Juga mereka masing mengucapkan sumpah bahwa senang sama dirasa, susah sama dipikul. Juga mereka telah menggores jari telunjuk mereka masing dengan pedang, darah mengucur dicampur menjadi satu di air, Mereka kemudian minum bergantian air yang bercampur dengan darah mereka. Selesailah pengangkatan tali persaudaraan di antara ketiga orang itu. Tegasnya Paina menjadi Seng Te'o Ako, kakak terbesar, sedangkan Ooyang Kong menjadi Jiko, engko kedua, dan Moe jadi Seng Te'e, adik yang ketiga. 1. SE telah pengangkatan tali persaudaraan mereka itu selesai, maka mereka telah duduk berkumpul di bawah pohon yang daunnya rindang. Mereka berpasang ngomong. Akhirnya, dikala mereka setelah puas berpasang ngomong, Seng Te'o Ako. Paina telah bertanya kepada Moe setelah dari sini, maka Seng Te'e mau menuju kemana? Moe mengangkat bahunya, dia telah tertawa dengan manis. Aku sendiri tidak mengetahui kemana adikmu ini harus pergi tanda seru, kata Moe dengan cepat. Dan Tau Ako bersama Jiko setelah ini mau menuju kemana? Mendengar Moe membaliki pertanyaannya Paina tertawa. Kalau dikatakan kami mempunyai tujuan, yang nyata tidak. Tetapi kalau memang dikatakan tidak mempunyai tujuan, kami memang hidup berkelana kata Paina kemudian. Kalau begitu kita berpisah saja, nanti kita bisa bertemu lagi, kata Moe kemudian. Paina dan Oyang Kong tidak segera menyahuti perkataan dari Moe. Tampaknya mereka merasa berat untuk berpisahan dengan Seng Te'e mereka ini. Bagaimana? Tau Ako dan Jiko tidak keberatan bukan? Nanti kita boleh bertemu lagi tanda seru, kata Moe waktu melihat kedua saudara angkatnya itu tidak memberikan penyahutan kepadanya. Paina dan Oyang Kong seperti baru tersadar dari lamunan mereka. Mereka cepat mengangguk. Baiklah. Begitu juga boleh tanda seru, kata Paina cepat nanti setahun lagi kita bertemu dan berkumpul di kota Seng Kokuan di sebuah rumah makan yang bernama Heng Chiu Kun. Jadi setahun lagi jatuh pada bulan tujuh lagi, Chit Gwe, kita akan saling bertemu tanda seru. Awo Yang Kong juga membenarkan perkataan Paina itu. Moe juga telah mengangguk. Ya memang lebih baik kita menetapkan waktu dan tempatnya untuk kita bertemu dengan begini kita pasti akan dapat berkumpul kembali sepuas hati. Nanti kita boleh tak berpisah-pisah lagi, karena sekarang Seng Te'e ingin mencari pengalaman dulu di dalam rimba. Persilatan tanda seru. Tanda bintang. Mendengar perkataan Moe, kedua kakak angkatnya itu telah tertawa. Memang benar Seng Te'e harus banyak mencari pengalaman. Hanya saja, yang aku herankan, kau telah mempunyai kepandayan yang begitu tinggi, dengan sendirinya dan seharusnya kau telah membuat nama besar di dalam kalangan sungai Telaga. Maka dari itu, tak mungkin kau belum pernah berkelana di dalam rimba persilatan tanda seru, kata Paina. Moe tertawa juga, dia tidak lantas menjiahuti. Sedangkan Au Yang Kong telah menimbrung perkataan Paina. Memang benar apa yang dikatakan oleh Toa Kho tanda seru kata Au Yang Kong. Dan kukira memang, begitulah Seng Te'e tentunya telah memperoleh nama yang tidak kecil di dalam dunia persilatan. Mendengar perkataan Au Yang Kong ini, Moe tertawa lagi. Toa Kho dan Jiko memang selalu menggoda L katanya dengan cepat. Siaw Te'e, kalian ini selalu ingin bicara dari hal yang sejujurnya, maka dari itu, janganlah Toa Kho dan Jiko menertawakan kebodohan adik kecilmu ini. Mendengar perkataan Moe, kedua kakak angkatnya itu jadi tertawa. Moe juga ikut tertawa. Mereka bertiga jadi tertawa ramai sekali. Walaupun baru hari ini mereka mengangkat dan mengikat tali persaudaraan bertiga, poh sikap mereka telah begitu intim sekali, seperti juga saudara angkat yang telah terjalin lama. Hal ini harus diketahui sebabnya, karena Moe memang seorang anak muda yang pandai membawa diri. Bisa mengimbangi apa yang diingini oleh kedua saudara angkatnya itu di dalam pembicaraan mereka. Maka dari itu, Moe selalu berusaha untuk menyesuaikan diri di antara sifat dari kedua angkatnya tersebut saudara. Pena dan Ouyang Kong sebetulnya sangat berat melepaskan adik kecil mereka ini. Tetapi karena Moe memang memaksa ingin pergi merantau dulu, maka akhirnya mereka juga berpisahan. Pena dan Ouyang Kong mengantarkan kepergian adik ketiga mereka ini, sis MTE, sampai beberapa li jauhnya. Moe jadi tidak enak hati. Entah sudah berapa kali dia menyuruh kedua saudara angkatnya itu. Untuk kembali saja. Tetapi mereka selalu memaksa ingin mengantarkan satu li lagi. Setelah sampai di satu li iagi, mereka memaksa lagi untuk mengantar sejauh satu li pula. Hal ini berlangsung terus. Akhirnya tanpa mereka sadari, mereka telah berjalan jauh sekali. Udara juga mulai gelap, sudah mendekati malam karena senja telah mulai menyelimuti permukaan bumi ini dengan cahayanya yang kemerahan jingga. Terakhir sekali Moe telah memaksa dan mendesak agar kedua saudara angkatnya itu kembali pulang saja. Akhirnya setelah Moe mendesak terus, barulah Paina dan Ouyang Kong mau berpisah. Dengan perasaan duka dan sedih, ketiga orang ini melakukan perpisahan. Tanpa menoleh lagi Moe telah mementang kakinya melangkah dengan lebar. Paina dan Ouyang Kong telah mengawasi terus MTE mereka itu sampai akhirnya bayangan Moe lenyap dari pandangan mati mereka. Barulah setelah masing menghela nafas, mereka kembali ke tempat mereka dengan lesu. Sebetulnya perasaan Moe juga berat sekali untuk berpisah dengan kedua jago luar biasa itu yang baru saja telah menjadi saudara angkatnya. Dengan langkah kaki yang lebar Moe telah melakukan perjalanan tanpa menoleh ke belakang lagi. Dia takut kalau memang kedua saudara angkatnya itu masih berdiri di situ dia bisa jadi tidak enak hati dan tidak tega untuk berpisah. Jauh juga Moe berjalan kaki dengan langkah yang lebar begitu. Fajar mulai berganti rupa menjadi sang malam yang gelap gulita. Moe merasakan tubuhnya sangat letih sekali. Sepanjang jalan yang baru saja dilaluinya itu dia tidak menjumpai satu rumah penduduk. Moe memandang sekelilingnya untuk mencari tempat mengasuh. Akhirnya dia mendekati sebatang pohon, dia telah menjejakan. Kakinya, tubuhnya telah mencelat dengan gesit dan ringan ke atas pohon itu, dia duduk bercokol di batang pohon itu. Dia duduk dengan kera orang yang sedang bersemedi. Si anak muda si Moe ini ternyata telah melakukan latihan tenaga W.E. Kangnya. Dia telah mencurahkan seluruh perhatiannya pada saat yang penuh senggang dan istirahat tersebut. Dengan begitu, biarpun tadinya dia sangat-sangat letih dan belum lagi tertidur, keletihan itu jadi lenyap sendirinya, karena dengan menyalurkan tenaga dalamnya di saat penuh ketegangan, maka rasa letih itu jadi lenyap seluruhnya. Memang begitu, para jago silat kelas utama kalau sedang letih, bagi mereka cukup kalau memang mereka beristirahat 10 atau 15 menit atau selambatnya setengah jam maka tenaga mereka itu telah pulih kembali dan perasaan letih telah lenyap. Setelah berselang satu batang pemasan hiu, maka Moe telah membuka kelopak matanya. Dia telah melompat turun dari cabang pohon itu dan Moe telah melakukan perjalanannya lagi di waktu malam gelap gulita itu. Selama ada menyusuri jalan itu, dia tidak menemui sebuah rumah pun. Keadaan di sekitar tempat itu sangat sunyi sekali. Malam telah semakin tua dan malam telah menjelang tengah malam. Tetapi sebagai seorang anak muda yang berjiwa besar dan memang mempunyai kepandayan yang sangat tinggi sekali, maka dari itu Moe tidak mempunyai perasaan takut kepada apa saja. Di malam buta begitu dia telah melakukan perjalanannya lagi. Langkah kakinya yang lebar itu telah menyebabkan perjalanan si anak muda Simo ini jadi cepat sekali. Dia bermaksud akan mencari musuh dari guru tak resminya. Dia memang telah mempunyai catatannya. Maka dari itu, dia bermaksud untuk mengembara selama satu tahun ini untuk mencari musuh gurunya yang tak resmi itu dan lagi pula dia tidak mau bercampur gaul terlalu rapat dulu selama sekarang. Akhir ini dia mempunyai tugas yang dibebankan oleh guru tak resminya di dalam lembah itu. Jangka waktu satu tahun sebetulnya tidak bisa disebut jangka waktu yang pendek dan juga tidak bisa disebut jangka waktu yang panjang. Maka dari itu, dengan menggunakan waktu satu tahun lamanya, Moe bermaksud telah dapat membunuh semua musuhnya dan juga membalaskan sakit hati dari guru tak resmi Moe. 3. Sore itu Moe sampai di kaki gunung Tiang Pek San. Tiang Pek San terkenal akan keindahannya, juga di samping terkenal akan keindahannya itu, gunung ini pun terkenal akan keterjalan dan berbahayanya jurang yang terdapat di pegunungan tersebut. Tiang Pek San merupakan gunung yang cukup besar, merupakan gunung yang mempunyai banyak bukit. Pada lima tahun yang lalu, pernah terjadi peristiwa yang benar aneh. Penduduk kampung di kaki gunung tersebut melihat seekor mahluk yang luar biasa. Mahluk itu menyerupai seekor monyet yang besar, bermulu putih, dan ukutan tubuh monyet itu menyerupai manusia. Juga yang membuat penduduk jadi gempar, monyet itu biarpun mempunyai ukuran tubuhnya yang besar, toh dia tidak mengganggu seorang penduduk pun. Malah dia telah duduk di bawahnya terangseng bulan, mengawasi orang yang sedang dengan ketakutan. Di samping monyet itu, tak lama kemudian, berselang lima hari, penduduk kampung itu kembali melihat monyet itu lagi. Tetapi selalu saja monyet tersebut datang dan pergi begitu saja. Dia tidak menimbulkan kerusuhan dan juga tidak mengambil barang apapun. Tetapi yang membuat penduduk di kampung itu jadi tambah terkejut, pada suatu hari, setelah selang rebulan penduduk kampung itu tidak ada yang melihat monyet besar itu, pada suatu sore, seekor macan yang bertubuh tinggi besar dan panjangnya hampir 4-5 kaki, telah masuk ke dalam kampung ini. Terang saja macan tersebut telah membuat penduduk kampung jadi ketakutan setengah mati. Mereka jadi berlarian serabutan memasuki rumah masing. Macan itu hanya mengawasi saja, rupanya dia bingung dan heran melihat orang itu berlarian serabutan ketakutan begitu. Dengan mengeluarkan suara erangan dia mengawasi saja. Tetapi dengan suara raungan itu atau erangan dari macan itu, membuat para penduduk jadi tambah ketakutan. Biarpun mereka telah berada di dalam rumah bersembunyi dengan anak istri mereka, toh tetap saja ketika mendengar rangan dari macan itu, tubuh mereka jadi menggigil ketakutan, dan anak kecil semuanya jadi menangis dengan tak mengetahui persoalan apa yang telah menyebabkan orang tua mereka itu ketakutan. Macan itu setelah berdiri sekian lama, berdiri memandang kekosongan yang ada di depannya, kesepian jalan di kampung itu, karena orang atau penduduk kampung, tersebut semuanya telah bersembunyi, telah melangkah lagi dengan tindakan yang perlahan. Setiap macan itu bertindak, maka tubuhnya yang panjang tinggi besar itu bergoyang mengikuti irama langkah kaki dari macan ini. Begitulah penduduk kampung ini entah berapa kali telah dikejutkan oleh beberapa kejadian yang benar membuat hati mereka jadi ketakutan. Tetapi selama itu, kedua binatang besar dan buas itu tidak pernah mengganggu seorang penduduk kampung pun. Hanya saja setiap capgau, di saat bulan bercahaya penuh dan terang-benderang, maka sering terdengar di puncak pegunungan Tiong Pek San itu raungan dari suara yang mengerikan pekihkan itu nyaring dan panjang sekali seperti tak akan putus. Suara pekihkan tersebut benar sangat menakutkan sekali. Lagi pula, suara pekihkan itu terkadang terdengar begitu panjang dan tak hentinya, seperti juga lolongan serigala yang meminta korban. Penduduk yang mendiami kampung di kaki gunung tersebut, tidak ada seorang pun yang berani keluar dari rumah mereka untuk melihat suara apakah itu. Hanya, di antara sekalian orang yang menjadi penduduk kampung tersebut ada seorang pemburu yang bernama Chie Sian Wie, dia terkenal memang akan keberaniaannya. Waktu macan dan monyet besar itu memasuki perkampungan tersebut dia memang tidak sedang berada di dalam kampung, sehingga dia tidak bisa melihat, hanya setelah pulang, dia mendengar cerita mengenai dua makhluk aneh itu dari putranya yang berusia 10 tahun, yang diberi nama Poling, yang terkenal akan kenakalan dan keberanian bocah tersebut. Sian Wie menduga bahwa Chie Poliang, putranya itu, sedang berdusta, karena dia memang mengetahui bahwa putranya biarpun baru berusia 10 tahun, tetapi putranya ini sangat nakal sekali. Maka dari itu, dia pergi menanyakan kepada tetangganya. Dia memperoleh keterangan yang sama seperti apa yang diberitahukan oleh Poling. Hati Sian Wie jadi timbul niat ingin memburu kedua binatang luar biasa itu. Dia biasanya meninggalkan putranya seorang diri di rumah, karena ibu dari anaknya ini telah meninggal waktu Poling berusia 4 tahun. Tetapi kali ini Poling tidak mau ditinggalkan seorang diri di rumah itu. Dia memaksa untuk ikut berburu juga. Akhirnya, Sian Wie terpaksa mengalah, dia telah mengajak putranya ini untuk ikut berburu. Sian Wie juga telah mengajak dua orang pemburu lainnya. Sebetulnya dua orang kawan dari Sian Wie yang masing bernama Sun Tiongho dan Boan Tai Siang, mereka sebetulnya tidak berani untuk pergi menemui Sian Wie untuk berburu. Namun karena Sian Wie telah mendesak terus-menerus mereka, sehingga mau tak mau mereka jadi pergi juga. Sebetulnya Tiongho dan Tai Siang bukanlah seorang berjiwa penakut. Mereka juga adalah dua orang pemburu yang sangat berani sekali. Hanya saja disebabkan mereka mendengar bahwa kedua binatang yang masuk perkampungan mereka itu belum tentu binatang benar, hanyalah jejadian atau hantu belaka maka kedua pemburu itu jadi agak segan untuk ikut memburu. Tetapi, akhirnya mereka berangkat juga. Pada hari yang ditetapkan, pada keesokan harinya, berangkatlah. Ketiga pemburu ini bersama-sama Poling, puteranya Chie Sian Wie. Mereka berangkat dengan bersemangat karena Sian Wie memang selain terkenal sebagai seorang yang pemberani, juga dia terkenal sebagai seorang yang suka bergurau, sehingga di dalam perjalanan, dia sering membuat kedua kawannya itu jadi tertawa terpingkal, yang menyebabkan perjalanan itu tidak dirasakan. Poling juga biarpun baru berusia di antara 10 tahun, namun dia mempunyai keberanian yang besar. Dia merupakan seorang bocah yang bertubuh tegap, kekar dan agak gemuk. Wajah bocah cakep sekali, apalagi dengan pakaian memburunya yang memang sengaja oleh Sian Wie telah dibuatkan untuknya. Pakaian ini terbuat dari kulit macan, maka begitu Poling memakai bajunya tersebut, tampaknya dia jadi gagah sekali, seperti seorang pemburu kawakan. Dengan busur di tangannya, dengan jalan yang tegap dan gagah, Poling telah berjalan terus dengan penuh keberanian. Sian Wie sangat menyayangi putra tunggalnya yang sudah tak mempunyai ibu ini. Itulah yang menyebabkan Sian Wie jadi selalu memberikan kasih sayang yang berlimpah kepada putra tunggalnya tersebut. Tia bolahkah aku menyanyikan satu lagu untuk Tia-Tia dan kedua Elo Pek-Pek ini tanya Poling ketika mereka tengah memasuki hutan di perut gunung Tiam Pek-Esan. Sian Wie mengangguk sambil tersenyum. Kalau memang kau mau menyanyikan satu lagu untuk kami, itu memang sangat baik sekali, bisa memberikan semangat kepada kami. Hanya pesanku, janganlah kau membawakan lagu yang cengeng karena nanti kami jadi patah semangat untuk berburu. Mendengar perkataan Sian Wie, kedua kawan Sian Wie, Tiong Ho dan Tai Siang, jadi tertawa bersama dengan Sian Wie. Poling tersenyum mendengar perkataan ayahnya tersebut. Dia berjalan di muka dengan sikapnya yang gagah sekali, berjalan dengan dada membusung dan busur di tangan kiri tergenggam keras. Dia menarik napas dulu sebelum membuka suara menyanyikan sebuah lagu. Setelah itu, barulah dia menyanyikan satu lagu dengan suara yang lantang. Rimba dan hutan adalah rumahku. Semua penghuni rimba adalah sahabatku. Busur dan panah menjadi kawan karibku. Memburu dengan gagah merupakan seorang hohan. Tak ada yang ditakuti. Tak ada yang dibuat gentar, walau apa saja akan diterjang. Demi memperoleh apa yang diinginkan. Panah bersiut melayang menyambar korban, segala macam binatang menjadi sasaran. Maju, menerobos dan menerjang dengan berani. Biarpun di sana telah menanti kor. Ban buruan. Dengan gagah kita akan membawanya pulang untuk bersama, marilah kita menerjang dengan busur di tangan kiri. Tak ada yang ditakuti, tak ada yang disegani. Maju terus untuk menang. Lantang sekali suara bocah Shichie tersebut, dia menyanyikan lagu itu dengan penuh semangat sekali, bersemangat dan gagah sekali. Itulah lagu yang biasa dinyanyikan oleh pemburu-pemburu di bagian daerah selatan. Sianwia yang telah mengajari kepada puteranya lagu itu. Dan paling-paling senang menyanyikan lagu itu. Begitu si bocah selesai menyanyikan lagu tersebut, Sianwia dan kedua kawannya telah bertepuk tangan dengan keras. Satu lagu yang bagus memuji Tiongho dengan suara yang nyaring. Dan suara yang bagus memuji Taishi yang pula. Poling tampak gembira sekali. Dia telah melompat ke sebatang pohon, dia meninjunya. Duk suara batang pohon itu kena dihajarnya. Tetapi batang pohon itu tidak bergeming sedikitpun. Malah Poling yang telah melompat mundur sambil menjerit kesakitan dan memegangi tangannya yang tadi dipakai meninju batang pohon itu. Rupanya tangannya itu menderita kesakitan yang hebat sekali. Kedua pemburu kawan Sianwia tertawa terbahak melihat kelakuan si bocah. Sianwia telah maju menghampiri putera tunggalnya tersebut. Kenapa tanganmu? Tanya Seng Ayah dengan penuh rasa khawatir. Sakit sekali Tia Tanda seru menyahuti Poling dengan meringis, sehingga wajahnya tampak sangat lucu sekali. Seng Ayah tertawa gelap. Makanya kau harus banyak berlatih kata Sianwia masih tertawa. Kau tidak bisa lantas ingin memukul roboh batang pohon yang besar itu. Karena jangankan kau, sedangkan orang biasa saja yang telah dewasa belum tentu dapat memukul roboh pohon itu. Coba kau lihat ini, aku akan membalaskan sakit hatimu pada pohon tersebut. Tanda seru dan setelah berkata begitu, maka Sianwia telah menghampiri pohon tersebut. Dia telah mengayunkan tangannya, tenaganya memang kuat sekali. Dia telah menghajar batang pohon itu. Duk terdengar suara yang keras, disusul oleh suara. Krekekekek tampak batang pohon itu patah dan rubuh. Melihat itu, Poling jadi berjingkrak dirang. Sedangkan Thaisyang dan Tiong Ho jadi memuji akan kekuatan tangan kawan mereka. Baru saja Sianwia mau berkata, tahu ada seekor kijang yang lewat di dekat mereka. Poling yang melihat paling dulu, dia menunjuk kepada kijang itu. Lihat tanda seru katanya dengan suara yang agak perlahan ada-ada Kijang, Tia, Sianwye dan kedua kawannya telah menoleh. Mereka melihat Kijang itu juga. Sedangkan Kijang terkejut tampaknya kesima ketika tahu di depannya ada empat manusia. Dia jadi berdiam diri saja. Hanya, Sianwye sebagai pemburu yang ulung, tahu dia telah mencabut satu batang anak panahnya. Dengan cepat sekali, tahu terdengar suara jepret sebatang anak panah telah meluncur ke arah Kijang itu. Hanya saja, begitu anak panah tersebut melesat ke arah menjangan itu, maka tampak binatang tersebut telah melompat dengan gesit sekali, sehingga anak panah itu melesat mengenai tempat kosong. Sedangkan Kijang tersebut telah berlari dengan cepat sekali. Sianwye jadi penasaran. Dia telah mengejarnya. Begitu juga kedua kawannya telah ikut mengejar Kijang tersebut. Poling pun telah mengejarnya. Sehingga terjadilah kejar-mengejar antara keempat manusia itu dengan seekor Kijang. Malah Sianwye sendiri mengejarnya dengan berulang kali telah membidik beberapa batang anak panah, namun anak panah yang dibidiknya itu, entah kenapa pada hari ini bagi diri orang Shichie tersebut dan kedua kawannya yang lain itu, anak panah melesat tanpa mengenai sasarannya. Jauh juga mereka melakukan pengejaran terhadap diri Kijang itu. Malah Poling telah merasakan napasnya memburu. Tetapi bocah ini memang bersemangat sekali, sehingga dia seperti juga tidak merasakan letih dan lelahnya itu. Dia telah ikut mengejar terus di belakang ayah dan kedua sahabat ayahnya itu. Sedangkan Kijang tersebut telah berlari terus dengan pesat, dan ketika sampai di sebuah tikungan di dekat batu gunung, Kijang itu telah menikung, dan ketika pengejarnya sampai di situ, Kijang tersebut telah menghilang entah kemana. Sian Wie jadi penasaran sekali. Dia mengoceh tak keruan dengan penasaran karena binatang buruannya telah lenyap begitu saja. Juga kedua sahabat dari Sian Wie, Tiong Ho dan Tai Siang. Mereka jadi memaki sambil mencari-cari di sekitar tempat itu. Tetapi Kijang itu telah lenyap seperti juga tertelan oleh bumi. Poling yang paling penasaran. Dia baru pertama kali inilah diajak berburu oleh ayahnya. Dan tadi dia merasakan dirinya letih sekali karena dia telah berlari dengan jarak yang cukup jauh. Begitu melihat Kijang buruannya lenyap, dia jadi mendongkol sekali. Dengan serabutan, bocahnya ini mencari Kijang itu di sekitar tempat tersebut. Dengan penasaran sekali, Poling telah mencari-cari Kijang itu. Ketika dia sampai pada sebuah batu gunung, dia mendengar suara berkersek di belakang batu itu. Si bocah jadi menduga bahwa Kijang itu ada di belakang batu gunung tersebut. Dia girang bukan main. Dengan berindap-indap dia menghampiri batu gunung itu. Si bocah si Chie tersebut bermaksud akan menyergap Kijang itu secara tiba. Dan, dia mendekati batu gunung yang menonjol agak besar itu, dengan langkah kaki yang perlahan. Tetapi, si bocah telah mendengar suara keresekan yang lebih keras lagi. Dia menduga bahwa Kijang itu mau melarikan diri lagi. Si bocah si Chie ini bermaksud memanggil ajahnya dan kedua sahabat ayahnya tersebut agar mereka mengepung binatang buruan mereka. Tetapi belum lagi Chie Poling membuka suara untuk memanggil ajahnya, tahu dia melihat sesosok bayangan melesat ke arah dirinya, dan bocah ini merasakan dirinya melayang dengan pinggangnya di lingkari tangan bayangan tersebut. Si bocah jadi menjerit keras. Tetapi dia tidak berdaya untuk memerontak dari pelukan bayangan tersebut. Si bocah merasakan tubuh binatang itu seluruhnya berbulu dan berwarna putih. Suara jeritan Poling telah mengejutkan Chie Sian Wie, Tiong Ho dan Tai Sian. Mereka menoleh ke arah suara jeritan Poling. Begitu melihat ke arah suara jeritan Poling. Begitu melihat ke arah tempat, mereka bertiga dengan berbareng jadi mengeluarkan suara jeritan tertahan wajah mereka semuanya jadi berubah pucat dan tubuh mereka jadi agak menggigil, rupanya mereka kaget sekali. 4. Ereka melihat seekor makhluk yang berbulu serba putih dan berukuran tinggi besar, telah berdiri tidak jauh jaraknya dengan diri mereka. Malah Poling tampak telah berada di dalam rangkulan tangan makhluk itu. Tampaknya bocah si Chie, putra Sian Wie berada di dalam rangkulan tangan makhluk itu. Setelah tiga orang tersebut dapat menguasai goncangan hati mereka, Sian yang paling dulu mengambil satu batang anak panahnya, dia memelidikan anak panahnya itu ke arah makhluk putih yang tinggi besar yang berdiri tak jauh dari tempat mereka. Tetapi Tiongho telah menangkap tangan Sian Wie. Jangan dipanah tanda seru kata kawannya itu yang mencegah Sian Wie untuk memanah binatang itu, yang wajah binatang itu menyerupai seekor monyet yang besar sekali. Kalau memangkah salah bidik, bisa putramu yang akan menjadi korban. Sian Wie tersadar dengan cepat. Dia jadi membatalkan maksudnya untuk memanah binatang itu. Hanya, Sian Wie jadi menguatirkan sekali keselamatan jiwa putranya. Itu. Sedangkan binatang besar itu yang menyerupai seekor monyet putih. Yang besar sekali, telah berlari dengan pesat sekali, sambil mengeluarkan suara nyit-nyit yang keras. Melihat itu Sian Wie jadi terkejut benar. Oh dia melarikan lingjek kata Sian Wie dengan khawatir, dia juga telah melompat untuk mengejar. Kedua kawannya juga telah mengejarnya. Tetapi binatang yang menyerupai monyet putih yang besar itu sangat gesit sekali. Dia dapat berlari dengan gesit luar biasa. Malah kalau memang ada jurang yang terbentang di hadapannya itu dengan mudah dia telah melompatinya. Untung saja Sian Wie dan kedua kawannya itu mengerti ilmu silat juga. Sehingga mereka pun dapat berlari dengan cepat sekali, dapat melompati juga jurang yang terbentang di hadapan mereka. Monyet putih yang bertubuh tinggi besar seperti seorang manusia itu rupanya mengetahui bahwa dirinya dikejar terus oleh ketiga manusia di belakangnya. Maka dari itu dia telah menambah tenaganya untuk mempercepat larinya. Tetapi tetap saja dia tidak bisa menghindarkan diri dari kejaran ketiga orang manusia di belakangnya. Sian Wie telah mengerahkan semua tenaganya yang ada pada dirinya, karena dia sangat menguaktirkan sekali nasib putranya itu. Kedua kawan dari orang Shichie itu juga telah melakukan pengejaran terus. Mereka memang ingin sekali bisa menangkap monyet besar tersebut, karena monyet putih inilah yang telah dua kali muncul di kampungnya. Maka dari melihat monyet tersebut, Tiongho dan Taisyang merasakan bahwa inilah kesempatan mereka untuk memperoleh nama di kampungnya nanti, sebagai seorang pemburu yang hebat tanda seru. Dari itu biarpun di hati mereka suka timbul juga perasaan takut, tetapi mereka telah melakukan pengejaran dengan bersemangat sekali. Monyet besar itu biarpun mempunyai potongan tubuh yang sangat besar, ternyata binatang tersebut kecil hatinya. Waktu melihat ketiga manusia di belakangnya masih bisa mengejar dirinya, dia jadi mengeluarkan suara yang berisik sekali. Tetapi biarpun begitu, Poling tetap tidak mau dilepaskannya. Dia tetap merangkul Poling dan dibawa-bawa lari terus menuju ke puncak dari gunung tersebut. Semakin tinggi, semakin sukar saja perjalanan gunung ini. Hal itu tidak menjadi soal bagi Sian Wiye. Dia sedang gugup dan panik, karena puteranya berada di tangan monyet besar itu. Dia sedang menguatirkan sekali keselamatan puteranya, maka dari itu, bisa dimaklumi kalau memang tenaganya jadi seperti bertambah dengan sendirinya. Biarpun dia telah berlari begitu jauh, toh tetap saja dia tidak merasa letih. Sedangkan si monyet besar itu telah berusaha beberapa kali melompati jurang yang lebar, dengan maksud agar ketiga pengejarnya itu tidak mempunyai kemampuan untuk melompati jurang itu. Tetapi kenyataannya lain. Ketika monyet tinggi besar dan berbulu serba putih itu menoleh ke belakang, maka dia jadi kaget lagi, karena ketiga orang tersebut masih tetap mengejar dirinya. Tetapi biarpun Sian Wiye mengejar terus, toh kotaknya telah bekerja dengan penuh kekhawatiran. Dia melihat, perjalanan di gunung ini sangat berbahaya sekali penuh dengan jurang-jurang yang dalam. Kalau dia memang mau melakukan pengejaran terus, tentu monyet itu akan ketakutan sekali, dan dengan sendirinya monyet itu akan berlari dengan melompati segala jalan jurang yang berbahaya itu. Kalau memang sampai monyet itu gagal melompati salah satu jurang yang dalam, tentu monyet tersebut akan jatuh terjerumus ke dalam jurang itu. Umpamanya hanya monyet itu saja yang terjerumus, tentu tidak menjadi soal, karena hal itu tidak membawa kerugian apa-apa bagi diri ketiga pemburu itu. Namun sekarang di tangan monyet itu terdapat poling, maka kalau memang monyet tinggi besar yang mempunyai bulu putih itu terjerumus ke dalam jurang tentu dengan sendirinya poling juga akan terbanting binasa di dasar jurang. Memikir begitu, Sian Wiyai jadi mengucurkan keringat dingin. Tahu dia telah menghentikan larinya. Jangan dikejar terus Anda seru teriaknya dengan suara khawatir. Kedua kawannya sangat heran sekali. Tetapi mereka menuruti perintah Sian Wiyai. Mereka hanya memandang Sian Wiyai dengan heran. Kenapa tidak dikejar terus tanya Tiong Ho? Bukankah jiwaleng Jie terancam bahaya dengan adanya di tangan binatang monyet itu? Sian Wiyai menghela nafas. Dia menceritakan bagaimana akibatnya kalau memang mereka mengejar terus makhluk itu. Maka dari itu lebih baik kita membiarkan makhluk itu untuk sementara waktu, karena kita bisa mencarinya nanti perlahan dan mengicutiarkan bagaimana caranya menolong Ling Jie dari tangan makhluk itu. Kata Sian Wiyai kemudian menambahkan keterangannya. Kedua kawannya berdiam diri sesaat. Mereka termenung memikirkan alasan dari Sian Wiyai. Tetapi akhir mereka mengangguk. Baiklah begitu pun memang ada baiknya kata Tiong Ho kemudian, dan mulai besok kita ajak beberapa kawan kita untuk ikut mencari Ling Jie. Sian Wiyai mengangguk dengan wajah yang berduka, karena orang Shichie ini memikirkan sekali akan nasib dari putranya dengan beradanya. Di tangan monyet besar berbulu putih itu. Tanda bintang. Dengan Lai Su, ketiga orang pemburu ini telah turun gunung kembali untuk kembali ke dalam perkampungan mereka yang terletak di kaki gunung. Sian Wiyai yang tidak bisa menguasai hatinya atas rasa duka yang berkecamuk di dalam hati, dan juga perasaan bingung yang menguasai dirinya itu, menyebabkan dia tidak bisa menceritakan apa-apa kepada para penduduk. Hanya dua orang kawannya itu, Tiong Ho dan Tai Siang, telah menceritakan bagaimana poling telah dibawa lari oleh monyet besar yang berbulu putih, yang sudah dua kali muncul di kampung mereka tersebut. Orang tua di kampung itu semuanya yang mempercayai Tachayul semuanya menyesali diri Sian Wiyai yang telah mengajak poling untuk pergi berburu. Seorang bocah cilik seperti Leng Jie seharusnya tidak boleh diajak keluar masuk hutan dulu karena setan dan penunggu rimba selalu lebih senang pada anak kecil sebaya poling. Ah, kasihan sekali nasib si ling itu tanda seru kata salah seorang penduduk kampung yang telah tua sekali usianya. Tampaknya dia sangat berduka sekali mendengar berita itu, karena dia memang sangat menyayangi Leng Jie, poling, seperti puterannya sendiri. Juga ada beberapa orang penduduk kampung yang pemberani telah menyatakan kesediaan mereka untuk besok melakukan pencarian bersama dengan Sian Wiyai. Ada pula beberapa orang penduduk kampung yang berhati lembut telah memujuk dan menghibur Sian Wiyai agar tak bersedih hati mereka juga mengatakan bahwa poling pasti akan dapat mereka temui besok hari dan binatang atau makhluk seperti monyet putih itu akan dapat mereka tangkap. Sian Wiyai sedikit terhibur, dia juga dapat menyatakan bahwa dia berkeyakinan begitu. Namun, di hati kecilnya dia harus mengaku bahwa dia telah menipu dirinya sendiri, karena di hati kecilnya itu dia benar tidak mempunyai pegangan, tidak mempunyai keyakinan, apakah besok dia akan dapat mencari kembali puterannya yang sangat dicintainya itu. 5. Esok harinya Sian Wiyai telah bangun dan bersiap-siap sebelum Fajar menyingsing. Begitu juga beberapa orang sahabatnya telah bersiap-siap akan melakukan pencarian anak yang hilang. Poling entah berada di mana dan sekarang ini apakah masih berada di dalam keadaan selamat atau memang telah menjadi korban dari makhluk aneh yang menyerupai monyet berukuran tinggi tubuhnya seperti manusia itu? Pertanyaan itu bercampur baur di hati orang yang akan ikut melakukan pencarian terhadap bocah tersebut. Menjelang Fajar mereka, rombongan pemburu dari perkampungan tersebut telah mulai bergerak untuk melakukan pengejaran terhadap diri makhluk monyet putih yang luar biasa itu. Selama di dalam perjalanan, tampak Sian Wiyai sangat berduka sekali. Sian Wiyai telah memimpin norang kampung itu menuju ke tempat kemarin di mana mereka berhenti tidak melakukan pengejaran lagi. Mereka telah mencarkan diri untuk melakukan penyelidikan. Dengan hati berdebar maka orang itu mulai melakukan pencarian yang cermat dan teliti. Tetapi tidak ada bekas atau jejak dari makhluk itu. Hal ini membuat mereka jadi bingung untuk melanjutkan penyelidikan tersebut. Lebih yang mempercayai Tachayul, segera juga mereka menduga bahwa makhluk yang menyerupai monyet putih itu tentu jelmaan dari jejadian dari setan atau hantu penunggu gunung ini. Setidak-tidaknya, mereka jadi keder juga dan mereka jadi setengah hati untuk ikut melakukan pengejaran dan pencarian terus terhadap diri makhluk aneh dan agak menyeramkan itu. Tetapi Sian Wiyai tidak mengenal lelah. Dia telah melakukan pencarian terus. Dia maju terus mendaki gunung itu, dia maju terus, naik terus ke atas. Jurang yang curam, dilompatinya, dan orang kampung yang tidak mempunyai kepandayan silat, bisa melompati jurang itu dengan bantuan tambang yang dipasang oleh Sian Wiyai. Tetapi selama itu, sejauh mereka lakukan pencarian terhadap diri poling, tetap saja bocah itu tidak tampak batang hidungnya. Jangankan bocah si Chie Putra dari Chie Sian Wiyai, sedangkan monyet putih yang mempunyai ukuran tubuh tinggi besar menyerupai seorang manusia itu juga tidak tampak batang hidungnya. Keadaan di sekitar gunung itu hanyalah pohon-pohon belaka dan binatang kecil penghuni rimba di hutan itu. Mereka melakukan pencarian terhadap diri poling sampai menjelang malam hari, tetapi tetap saja mereka tidak dapat menemuinya. Hal itu menyebabkan mereka jadi berputus asa, mereka benar merasa kasihan terhadap diri Sian Wiyai, yang puteranya telah lenyap begitu. Sebetulnya Sian Wiyai masih mau melakukan terus penyelidikan dan pencarian terhadap diri puteranya namun beberapa orang kawannya telah membujuknya agar kembali saja ke kampung dulu, karena berdiam di gunung tersebut dalam keadaan malam yang gelap gulita itu tentu membahayakan. Apalagi Sian Wiyai memang sedang berduka, maka dengan sendirinya dia tentu tidak dapat berpikir dengan tenang, dengan sendirinya hal itu memang bisa membahayakannya. Akhirnya rombongan itu turun gunung kembali. Mereka mengambil keputusan besok baru melakukan penyelidikan lagi. Sian Wiyai terpaksa ikut turun gunung dengan hati yang berduka. Waktu dia sampai di rumahnya, mungkin saking bingungnya, lelaki gagah si Cie ini yang biasanya menghadapi maut dan kesulitan dengan mulut tersenyum, kali ini jadi mengucurkan air mata. 6. Kemanakah monyet putih yang berukuran tubuhnya tinggi besar seperti manusia itu membawa poling tanda seru? Mari kita menengok poling, apa yang dihami oleh si bocah. Ternyata ketika monyet putih itu melihat manusia yang mengejar dirinya itu sudah tidak tampak lagi, dia jadi menghentikan larinya. Dia juga mengeluarkan suara nyit-nyit yang keras. Kemudian seperti juga yang girang, dia telah berlari lagi, tetapi tidak secepat tadi. Poling merasakan tubuhnya Mila yang karena masih berada di pelukan monyet putih itu. Bocah si Cie tersebut berusaha untuk merontah dari tangan si monyet, tetapi tenaga monyet itu sangat kuat sekali, sehingga si bocah tidak berhasil untuk merontah dari cekalan monyet tersebut. Poling sangat ketakutan. Lebih dia juga merasakan gesekan bulu dari monyet ini. Poling jadi tambah ketakutan. Dia jadi berusaha merontah sekuat tenaganya. Tetapi tetap saja dia tidak bisa melepaskan dirinya dari pelukan monyet itu. Tetapi monyet tersebut telah berlari dengan cepat sekali. Poling merasakan samberan angin dingin yang menyam bertelinganya. Semakin tinggi monyet itu menaiki puncak dari gunung Tiang Pek San, maka semakin dingin juga udara gunung tersebut. Si bocah sampai menggigil. Untung saja si monyet mempunyai bulu yang tebal, sehingga si bocah jadi tidak begitu merasakan hawa dingin tersebut. Tetapi angin dingin yang berhembus menyambar tubuh si bocah kadang sangat keras sekali. Sedangkan monyet itu telah berlari terus. Ketika sampai di dekat puncak gunung Tiang Pek San yang megah itu, maka si monyet berhenti di dekat sebuah bibir jurang yang tampaknya dalam sekali. Monyet itu berdiri diang di situ dengan sikapnya yang terpaku. Kemudian dengan suara yang keras monyet tersebut telah memekik dengan suara yang cukup keras. Suara pekihkan dari monyet ini sangat mengema di gunung tersebut. Suara pekihkan monyet ini begitu lenyap, tahu dari seberang tepian jurang yang lainnya di sebelah sana, telah terdengar semacam suara raungan, suara raungan seekor harimau. Mendengar suara raungan harimau itu, monyet besar yang mempunyai bulu putih itu sangat girang sekali. Dia juga mengeluarkan suara pekihkan yang nyaring sekali. Tetapi berbeda dengan monyet itu, maka Poling malah jadi ketakutan sekali. Dia ketakutan bukan main, karena dia memang mengenali itu suara raungan dari seekor harimau. Dan menurut cerita dari ayahnya, Poling mengetahui bahwa harimau adalah binatang paling jahat yang perlu diburu untuk diambil bulunya. Tak lama kemudian, sedang si bocah ini ketakutan, maka tampak dari seberang sana telah berlari mendatangi seekor harimau dengan cepat. Binatang itu berlari dengan cepat sekali, waktu dia sampai di tepi jurang, maka harimau itu telah melompat dan di dalam waktu yang sangat singkat sekali binatang tersebut telah berada di situ. Poling melihat harimau itu, jadi mengeluarkan suara jeritan kaget. Bocah ini jadi ketakutan sekali. Lebih harimau itu telah mengeluarkan suara auman yang keras sekali. Si bocah jadi ngeri benar melihat muka harimau yang mengerikan itu. Sedangkan si monyet putih yang tinggi besar itu, sambil masih tetap mengempit tubuh si bocah, telah menghampiri harimau tersebut. Monyet ini menggerakkan tangannya yang satu dan harimau itu mengangguk-anggukan kepalanya sambil mengeluarkan suara auman. Kemudian monyet putih itu menurunkan tubuh si bocah poling yang diletakkan dan didudukan di punggung harimau itu. Poling jadi sangat ketakutan sekali, karena dia memang melihat, yang didudukinya yang ditungganginya ini, adalah seekor binatang buas yang terkenal akan kebengisan dan kekejamannya. Tetapi dia juga melihat bahwa harimau itu seperti juga binatang yang jinak, maka dengan sendirinya dia jadi agak berani. Apalagi setelah dia melihat bahwa setelah ditunggangi ternyata binatang itu tidak memberikan reaksi apa, telah berjalan perlahan-lahan menuju ke tepi jurang. Poling jadi kaget sekali, dia takut jatuh. Sedangkan monyet putih itu melihat bocah ini tidak berani memegang harimau itu, dia menggerakkan tangannya sambil mengeluarkan suara nyit-nyit yang berisik. Dengan sendirinya Poling juga mengerti bahwa dia disuruh untuk merangkul tubuh harimau itu. Poling memang seorang bocah pemberani sebetulnya, maka dari itu, setelah melihat bahwa monyet dan harimau itu memang tidak mengandung maksud jelek untuk dirinya, dengan sendirinya timbul pula keberaniannya. Di peluknya leher harimau itu. Sedangkan harimau tersebut setelah melihat bahwa Poling telah memeluk lehernya, dengan mengeluarkan suara aman yang keras, yang menggetarkan tempat tersebut, maka dia telah berlari dengan pesat sekali. Poling merasakan angin menyambar ke mukanya dengan keras sekali. Menandakan betapa cepatnya harimau itu telah berlari. Maka dari itu, Poling telah memeluk binatang buas tersebut. Dan pelukannya semakin lama jadi semakin keras saja. Oleh si bocah dirasakan tubuhnya tergoncang keras. Tahu harimau itu telah melompat dengan keras sekali. Harimau itu telah melompati jurang itu. Dengan sendirinya tubuh si bocah terasa terapung di tengah udara hati Polingeri sekali karena dia takut harimau gagal melompati jurang itu, tentu dirinya akan ikut terjerumus terbanting di dasar jurang. Tetapi kenyataannya, harimau itu telah berhasil mencapai tepian jurang itu, dia telah berhasil melompati jurang itu. Tetapi biarpun bagaimana harimau itu telah berhasil melompati jurang tersebut, toh tetap saja dia masih berlari dengan keras. Gesit dan luar biasa harimau itu telah berlari dengan kecepatan yang luar biasa. Juga tampak monyet putih itu telah melompati jurang itu. Dia berlari di sisi harimau tersebut, sama gesit dan sama cepatnya. Mereka berlari-lari terus sedangkan Poling jadi seperti tergoncang di dalam goncangan yang keras, karena tubuh harimau itu yang sedang berlari, tergoncang dengan keras. Bocah si Cie tersebut memeluk harimau itu jadi lebih keras lagi. Dia takut terlempar jatuh dari tubuh harimau itu. Hanya yang membuat si bocah jadi ketakutan, dia tidak mengetahui kemana dirinya akan dibawa oleh harimau dan monyet itu. Lagi pula yang membingungkan Poling, mengapa monyet dan harimau itu tampaknya bisa akur dan bersahabat intim sekali. Itulah yang telah membingungkan hatinya. Akhirnya harimau itu telah menghentikan larinya, dan dia berdiri di sisi kawannya. Mereka, kedua binatang tersebut, berdiri berendeng. Sedangkan harimau tersebut telah mengeluarkan suara aman yang keras, dan monyet putih itu telah mengeluarkan suara nyit-nyit yang keras. Dari dalam goa terdengar suara orang mendehem. Kemudian tampak berjalan keluar goa sesosok bayangan. Karena goa itu sangat gelap sekali, sehingga Poling tidak bisa lantas melihat wajah orang itu yang baru keluar dari goa, yang tampaknya bungkuk dan di tangannya memegang sebatang tongkat. Hari ini kalian membawa hadiah untuk kutanya orang di dalam goa itu dengan suara yang sembar. Harimau itu mengeluarkan suara aman manja dan monyet putih itu juga telah mengeluarkan suara nyit-nyit yang berisik. Tampaknya kedua binatang ini jinak sekali terhadap sosok tubuh yang ada di dalam goa itu, yang tampaknya bertubuh bongkok dengan sebatang tongkat di tangannya. Juga kelihatannya kedua binatang tersebut sangat manja sekali kepada orang itu. Mendengar suara oman harimau itu dan mendengar suara ntip-nyit dari monyet putih, orang di dalam goa itu telah tertawa dengan suara terkikih. Bagus! Bagus! Kalian memang merupakan anakku yang baik kata orang di dalam goa itu, dia telah berjalan selangkah demi selangkah. Menghampiri kedua binatang yang ada di luar goa. Langkah kakinya perlahan sekali. Begitu orang tersebut melangkah keluar dan berada di luar goa, maka poling seketika itu juga dapat melihat tegas muka orang tersebut. Begitu dapat melihat tegas maka poling jadi kesima, hatinya mencelos, dia kaget bukan main, sampai mengeluarkan jeritan tertahan, jeritan ketakutan. Sedangkan orang itu tertawa terkekeh-kekeh titik. 7. Di bawah sorot matahari yang terang-benerang. Maka tampak jelas sekali wajah orang itu. Orang itu mempunyai muka yang luar biasa sekali, muka orang itu mungkin wajah dari seorang manusia yang terjelek di dunia. Mukanya pecat-necot dan giginya telah bertumbuhan dengan tidak teratur dan bersembulan keluar dari mulutnya. Dialah seorang nenek tua yang mempunyai muka yang jelek sekali dan tubuh yang bongkok. Jalannya juga terpincang-pincang waktu dia keluar dari goa tersebut. Malah jalannya masih dibantu oleh tongkatnya yang tercekal di tangannya. Tubuh poling jadi gemetar. Dia kaget bukan main melihat rupa orang ini, yang lebih mirip dan tepat kalau disebut sebagai muka hantu. Itulah yang telah menyebabkan poling jadi menjerit ketakutan. Si nenek mengawasi poling dengan sorot matahari yang tajam sekali. Dia masih terus tertawa terkekeh. Perlahan-lahan dia menghampiri poling. Sorot matanya masih memancarkan cahaya yang tajam sekali. Anak yang bagus. Anak yang bagus kata si nenek bongkok dan wajah yang jelek itu. Tubuh poling jadi menggigil. Dia ketakutan sekali. Dengan sendirinya, dia ingin melarikan diri turun dari punggung harimau itu. Tetapi dirasakan kakinya lemas seperti juga tidak bertenaga. Maka dari itu, dia tidak bisa melarikan diri. Hanya tetap duduk di punggung harimau itu dengan ketakutan sekali. Sedangkan si nenek telah memandang si bocah dengan tatapan matah yang tetap mencorong tajam. Kau memang tetap untuk menjadi puteraku yang ketiga kata si nenek kemudian dengan suara yang lirih mengkirikan bulu tengkuk. Poling jadi ketakutan setengah mati, tubuh si bocah gemetaran. Tetapi nenek ini telah tertawa lagi. Kau tak perlu takut. Kau tidak perlu takut katanya dengan suara yang tetap smerparau menakutkan. Dia melihat si bocah si cie tersebut ketakutan sekali. Kami tidak akan mencelakai dirimu. Siapa namamu, bocah? Poling merasakan tenggerokannya kering sekali. Dia sampai tidak bisa lantas menyahuti. Siapa namamu bocah? Tanya si nenek bermuka jelek itu lagi dengan suara yang disertai oleh tertawanya. Sebutkanlah namamu. Kau tidak perlu takut kepadaku dan kepada kedua puteraku itu. Poling akhirnya menyebutkan namanya dengan suara yang gemetaran. Cie Poling tanya si nenek waktu dia mendengar Poling menyebutkan namanya. Cie Poling mengangguki. Ya dan mengapa-mengapa aku dibawa kemari? Tanda tanya-tanya si bocah dengan suara yang ketakutan benar. Si nenek ketawa lagi. Menyeramkan sekali suara tertawa si nenek, sehingga kembali tubuh si bocah Poling jadi menggigil mendengar suara tertawa si nenek. Kau jangan takut kau dibawa kemari untuk menemani aku yang kesepian. Kau juga akan kudidik ilmu silat, agar kau mempunyai kepandayan yang luar biasa nantinya. Kau mau, bukan? Ditanya begitu oleh si nenek. Poling jadi ketakutan sekali. Aku-aku tidak mau ayahku tentu mencari-cari diriku. Tanda seru kata si bocah Poling dengan ketakutan sekali. Si nenek tertawa lagi. Ayahmu akanku beritahukan nanti bahwa untuk beberapa tahun kau akan tinggal bersamaku kata si nenek dengan cepat. Kau akan bahagia tinggal bersamaku. Lihatlah. Istanaku yang megah dan mewah ini tanda seru kata si nenek sambil menunjuk kepada gua wa. Poling hanya melihat gua wa biasa saja. Turunlah dari hau jiye kata si nenek lagi dengan suara yang tetap sembar. Dia berkata begitu ditujukan untuk Poling, yang diperintahkan turun dari punggung harimau, karena Poling memang masih menunggangi harimau itu. Hau jiye, yang berarti anak harimau. Dengan kaki gemetar Poling turun dari punggung harimau itu, yang sudah lantas mendekam di dekat Poling. Ternyata harimau itu memang jinak sekali. Rasa takut di diri Poling berangsur-angsur jadi lenyap. Si nenek telah menghampiri lebih dekat lagi. Tetapi si bocah saking ketakutannya, dia jadi mundur satu langkah ke belakang hal itu dilakukannya tanpa disadari olehnya. Si nenek melihat kelakuan si bocah, dia telah tersenyum. Nenek tua tersebut tidak tersinggung oleh sikap Poling. Sudah ku katakan, kau jangan takut kepada ku katanya dengan suara yang sembar, kemarilah bocah. Poling masih ragu, tetapi akhirnya dengan memberanikan diri, karena dia memang seorang bocah yang sangat berani sekali dia, menghampiri juga si nenek. Apalagi dia memang melihat si nenek tidak bermaksud jahat kepada dirinya. Si nenek tertawa senang. Halaman 91 SD 94 hilang. Kala itu si nenek telah menuju ke sebuah lemari dari batu yang terdapat di situ. Dia mengambil beberapa macam makanan. Makanlah kata si nenek sambil melemparkan beberapa macam buah-buahan ke atas meja. Anehnya biarpun, buah-buahan itu dilemparkan oleh nenek ke atas meja, namun tidak jatuh Poling yang sedang lapar, segera juga memakan buahan itu. Bagaimana? Apakah kau menerima saranku? Tanya si nenek. Akhirnya Poling mengangguk juga. Sejak dari saat itulah dia tetap tinggal menetap di goa si nenek. Ayah Poling telah diberitahukan oleh si nenek. Sampai akhirnya nanti Poling menjadi seorang jago yang luar biasa, mengalami berbagai kejadian-kejadian yang aneh sekali. Dia merupakan seorang pendekar yang cukup tangguh dan menggemparkan dunia persilatan dengan tingkah lakunya yang menggegerkan. Ayah Poling mau tak harus menerima kenyataan ini. Dan seng ayah hanya bisa mendoakan saja agar puterannya ini bisa menjadi seorang jago yang luar biasa. Nenek tua yang ternyata mempunyai ilmu silat yang tinggi telah mengirimkan sepucuk surat kepada ayah Poling, menjelaskan bahwa Poling ada di tangannya dan sedang dididik dalam bidang ilmu silat, meminta ayah Poling tenang dan tenteram harinya. Nah para pembaca yang buriman kisah pendekar botak ini tamat sampai di sini, dan kisah petualangan Poling bisa Anda ikuti nanti di lain judul. Tamat. Terima kasih.